Selamat pagi teman-teman, nah kali ini saya akan memperkenalkan alat yang khusus untuk penahan pembuka baut roda metik ya yang sangat keras biasanya ya, itu kan susah sekali kalau kita ganjel-ganjel dengan bak mesin atau knalpot itu resikonya bisa pecah ya teman-teman nah jadi saya akan memperkenalkan alat yang sangat berharga bagi kita mekanik bengkel ya kalaupun impact seperti ini, ini sudah tidak mampu untuk membuka baut roda metik ini solusinya teman-teman, ini solusinya untuk penahan ya ini lebih kuat daripada impact, impact kecil seperti ini kalau pas ku kencang banget, nemuin kencang banget ya nggak kuat bahan yang digunakan yaitu bekas asok ya, bekas asok motor nah nanti di akhir video ada ukurannya ya, cara pembuatannya jadi lengkap ya teman-teman, langsung di fungsinya di video ini oke kita siapkan alatnya seperti ini dan kita pasang kunci sok nomor 24 seperti ini kita pukul ke dalam biar termasuk sempurna seperti ini nah kita pasang alatnya di bagian sini harus diperhatikan ya, kemudian kita pasang gagang soknya kunci sok, nah seperti ini ini perlu kita perhatikan ini ditempelkan di bagian sini ya, untuk penahan kemudian di bagian ujung pelek di bagian sini kemudian ini satunya dipangkal pelek seperti ini jadi tidak ada resiko patah pelek ya kemudian kita tekan sekuat mungkin tek nah mudah banget teman-teman sangat mudah sekali ya nah kemudian kita putar sudah kendor ini teman-teman jadi untuk pelepasan kita bisa memakai impact atau manual ya memakai tangan pun sudah kendor mudah sekali untuk mempercepat kita menggunakan impact ya seperti ini nah kemudian proses pemasangan kembali ini kita balik ya seperti ini kita balik seperti ini kita paskan lagi di pangkal dan ujung pelek ya seperti ini kemudian kita tekan sekuat mungkin di bagian sini kita harus tekan di bagian atas motor ya nah seperti ini sudah kencang sekali teman-teman mantap banget pokoknya wis yang tidak punya impact ini perlu alat ini teman-teman ukurannya saya ukurkan ya teman-teman jadi wis pas nanti kalau teman-teman pengen buat itu wis pas ukurannya jadi seperti ini di bagian panjangnya dulu ya kita ukur panjangnya dulu nah disini panjangnya 57 cm 57 cm di sini ya 57 cm panjang keseluruhan sampai di bagian sini ya itu 57 cm untuk bagian atas itu 13 cm ya 13 cm untuk yang sini ini kita ukur dari sini ya panjangnya ini aja di sini 12 cm ya 12 cm ini sudah press ya sudah sama panjangnya jadi pas banget nanti teman-teman pengen buat wis ukurannya ini aja jadi wis pas kalau impact yang biasa-biasa nggak kuat solusinya ini langsung just cereng jadi nggak ada resiko apapun pelek langsung kebuka ada tutorialnya ya jadi yang ditahan di di atas pelek ujung pelek sama pangkal pelek jadi nggak ada resiko patah atau apa ya oke semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin nggak punya impact yang gede jadi solusinya ini semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula bengkel-bengkel seperti saya yang masih kecil semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen, dan share terimakasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati